Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, salam liat dari Bapak ya, salam liat dari Bapak, Selamat pagi anak-anak Bapak, selamat pagi anak-anak Bapak, salam liat dari Bapak, salam liat dari Bapak, Materi pembelajaran kita adalah yang kedua adalah faktorial, menentukan rumus faktorial. tunjuan pembelajaran kita adalah agar kalian semua ya kalian cuma manggung ya menentukan rumus dari permutasi nanti kalian saksikan video pembelajarannya ya ya Oke kita masih di bab tiga ya peluang eh masalah faktorial suatu bilangan asli ya ini di buku paket ada di halaman 98 ya nanti kalian lihat bisa kalian pelajari Oke eh perhatikan perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya perkalian ini faktornya berkurang 1 dengan polanya ya 4 kali 4 kurang 1 kali 4 kurang 2 kali 4 kurang 3 sama dengan ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 ya jenis perkalian bilangan asli yang menurun pun seperti ini disebut faktorial jadi ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 disebut ampat faktorial atau ditulis dengan ampat faktorial ya tanda seru untuk di bahasa Indonesia itu tanda seru ya di matematika itu lambang faktorial oke jadi nilai dari 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 secara umum penulisan faktorial ya untuk bilangan asli n dapat ditulis sebagai berikut n faktorial sama sama dengan ya n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali cicik-cicik-cicik sampai kali 2 kali 1 atau ya n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial ya gimana n kurang 1 faktorial itu bisa dilanjut dan seterusnya ya tidak seperti itu ah ini perlu kamu ingat ya perlu kamu garis bawahi untuk 1 faktorial itu adalah sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1 ya mungkin kalian bertanya ya dari mana 0 faktorial itu sama dengan 1 nah ini ada tugas dari Bapak nanti coba kalian buktikan bahwa 0 faktorial 0 faktorial itu sama dengan 1 ya ini ada nilai lebih dari Bapak ya seandainya nanti kamu tidak dapat menyelesaikannya pada jam eh konsultasi ya ini bisa Bapak jelaskan oke ya dicoba ya dicoba ya oke ah ya lihat contoh ya lihat nilai nilai berikut ya A 5 faktorial B 6 faktorial dibagi 4 faktorial C 8 faktorial dibagi 3 faktorial 5 faktorial oke penyelesaiannya lihat ya 5 faktorial 5 faktorial 5 kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 oke yang B ya A 6 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per A 4 kali 3 kali 3 kali 1 ya ini selesai habis ini juga habis hasilnya A 6 kali 5 sama dengan 30 ya atau ini dia ya A 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial ini habis ya tinggal A 6 kali 5 sama dengan 70 oke satu lagi yang C 1 lagi yang C 8 faktorial dibagi 3 faktorial 5 faktorial sama dengan 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial kita stop disini ya kita berhenti disini kenapa dibawahnya ada 5 faktorial ya berarti dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial sama dengan ini habis ya 5 faktorial 5 faktorial ini pembilang 5 faktorial ada penyebut dibawahnya bis ya tinggal 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 faktorial ya 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 6 ya 6 pembilang ini ya di atas dengan 3 faktorial ini ya di atas dengan 3 faktorial 6 yang dibawah selesai tinggal 8 kali 7 hasilnya 56 oke kita lanjut ya untuk contoh 2 tentukan nilai n terkecil yang memenuhi persamaan ya n tambah 2 faktorial dibagi n kali n kurang 1 faktorial sama dengan 0 dia tanya berapakah n ya n yang terkecil ya n yang terkecil oke kita selesaikan n tambah 2 faktorial dibagi n dikali n kurang 1 faktorial sama dengan 0 ini soalnya tadi n tambah 2 faktorial kalau diuraikan ya n tambah 2 dikali n tambah 1 kenapa ini 2 nya kurang 1 semua dikurangi 1 gitu ya n tambah 2 kali n tambah 1 dikali n kenapa hasilnya n karena n tambah 1 kurang 1 hasilnya n nah n ini dikurang lagi dengan 1 faktorial kita stop disini kenapa di penyebut dibawahnya ada juga n kurang 1 ya ini tadi pembaginya n kurang 1 ya ini dia ini penyebut yang di bawah dan pembilang di atas abis ini juga n yang di atas dengan n di bawah abis tinggal lah dia n tambah 2 n tambah 1 sama dengan 0 lagi dia setelah ini jika n tambah 2 sama dengan 0 berarti n nya adalah negatif 2 jika n tambah 1 sama dengan 0 maka n nya adalah negatif 1 oke jadi n terkecil dimana ya disini adalah n terkecilnya negatif 2 yang terkecil ya negatif 2 ini lebih kecil dari negatif 1 oke jadi nilai n terkecil dari soal di atas adalah negatif 2 oke oke anak-anak kami sekalian tadi kalian telah menyaksikan ya menyaksikan video video pembelajarannya ya masalah faktorial masalah faktorial eh bapak berharap ya dari video pembelajaran itu kalian dapat mengerti ya dan paham dari penjelasan yang bapak berikan tadi nah untuk soal pembuktian ya pembuktian ya yang nol faktorial itu sama dengan satu kalau bisa kalian kelihatan ya nanti ada nilai dari bapak ya nilai lebih dari bapak seandainya kalian tidak bisa ya atau tidak mampu nanti pada jam konsultasi ya bapak bisa jelaskan dan juga bapak bisa geramkan oke untuk kesimpulan ya bahwa faktorial ya n2 kurung n2 kurung kurung lagi n kurang 2 n kurang 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 ya demikian untuk pertemuan berikutnya ya minggu depan kita akan membahas ya tentang permutasi ya ini juga masih di bab peluangnya masalah permutasi oke sekian dari bapak selamat pagi salam tiga jari sehingga